Khofifa Indar Parawansa resmi mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Ia mengaku siap masuk dalam jajaran TKN Prabowo Gibran. Dukungan ini disampaikan Khofifa saat tiba di tanah air usai menjalankan ibadah umroh Rabu Siang. Gubernur Jawa Timur ini menyatakan kesiapannya jadi juru kampanye nasional untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Khofifa menyebut akan mengikuti aturan yang ada karena masih menjabat sebagai kepala daerah. Saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi cerita menas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti, jadi kalau kita turun ke apa waktu ini kan judi. Nah saya juga akan mengikuti sesuai dengan SEP yang ada. Itu bukan kawan-kawan. Beberapa aspek pembangunan ekonomi kita memberikan karena... Cama makil Presiden nomor urut 1, Muhammad Iskandar, merespon dukungan Khofifa Indar Parawansa pada pasangan Prabowo Gibran. Cahimin menyatakan tetap optimis akan memenangkan suara di Jawa Timur. Cahimin menyebut dirinya menghargai keputusan Khofifa dan mengatakan bahwa sosok gubernur Jawa Timur itu dan PKB memang tidak sejalan sejak pemilu 2019. Sebagai demikian, Cahimin tetap optimis perolehan suara amin dan PKB tetap tinggi di Jawa Timur. Amin, amin. Dan itu daya tanya kuat, sehingga tidak ada urusannya. Itu hak demokrasi masing-masing. Saudara Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono mendatangi Cianjur dan bertemu ribuan warga. Di pertemuan ini, SBY melontarkan harapannya, Pilpres nanti bisa berjalan jujur dan adil agar pemegang kekuasaan nanti mendapatkan keberkahan. Saat berdialog dengan warga dan pelaku UMKM, SBY mengatakan selama sembilan tahun ini, aparatur negara dan pensiunan seringkali mengeluhkan kenaikan gaji yang hanya terjadi dua kali. SBY membandingkan dengan masa pemerintahannya, di mana aparatur negara dan pensiunan selalu mendapatkan kenaikan gaji tiap tahun. SBY juga mengklaim, di masa kepemimpinannya, 1,1 juta pegawai dan guru honorer diangkat menjadi ASM. SBY menjanjikan, jika Partai Demokrat menang, kebijakannya akan seperti saat dirinya berkuasa. SBY sangat berharap pemilu Februari mendatang, langsung jujur dan adil, sehingga tak terjadi kekisuhan. Dari ASM, dia menjadi anggota TNI, anggota Polri, guru, pensiunan, mengeluh karena sembilan tahun baru naik dua kali gaji. Demokrat tidak melebih-lebihkan, dulu gaji itu ibaratnya setiap tahun lain. SBY, Demokrat bukan hanya janji, dulu sudah kita anggap 1,1 juta pegawai honorer dan guru honorer menjadi ASM.